Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di hilang batin channel kali ini kita akan melihat bagaimana tugas pembuatan video dari mahasiswa dan mahasiswi yuk jangan lupa like share dan subscribe terima kasih moderasi beragama moderasi beragama adalah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya Indonesia adalah suatu negara yang memiliki banyak sekali keberagaman yang terdiri atas bermacam suku, budaya, bahasa, maupun agama dengan simbol yang bineka tunggal ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua pada umumnya masyarakat Indonesia menganut enam agama resmi yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuju semuanya hidup berdampingan dalam kerukunan Islam merupakan agama terbesar di Indonesia sebagai warga dengan jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia sangat memperhatikan kerukunan antar umat beragama dengan adanya toleransi akan dapat menjaga keutuhan masyarakat dengan adanya sikap toleransi antar umat beragama kita akan saling menghormati dan menghargai terutama dalam menikapi setiap perbedaan yang ada perbedaan keyakinan beragama bukan menjadi penghalang terjadinya kehidupan yang rukun antar sesama kita harus selalu menghormati dan menghargai segala perbedaan oleh karena itu walaupun latar belakang yang berbeda-beda kita ciptakan hidup dalam kerukunan selamat menikmati selamat menikmati